Kitab Kejadian, Pasal 38 Yehuda dan Tamar Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Ia pindah ke Adulam dan tinggal bersama seseorang bernama Hira. Di situ ia bertemu dengan seorang gadis kanaan, anak Shua, lalu menikah dengan dia. Mereka tinggal di Kezib dan mempunyai tiga orang putra, yaitu Er, Onan, dan Shelah. Nama-nama itu pemberian ibu mereka, kecuali Er. Er adalah pemberian ayahnya. Ketika Er, putra sulungnya, meningkat dewasa, Yehuda menikahkan dia dengan seorang gadis bernama Tamar. Tetapi Er, seorang yang jahat dalam pandangan Tuhan. Karena itu, Tuhan mengambil nyawanya. Lalu Yehuda berkata kepada Onan, Adik Er, engkau harus menikah dengan Tamar, janda abangmu. Karena demikianlah tuntutan hukum yang ada pada kita. Supaya putra-putra perempuan itu dengan engkau dapat menjadi ahli waris abangmu yang telah mati itu. Tetapi Onan tidak mau mempunyai anak yang tidak akan diakui sebagai keturunannya. Karena itu, walaupun ia menikah dengan Tamar, apabila ia seketiduran dengan dia, ia membiarkan maninya terbuang supaya Tamar tidak mempunyai anak yang akan dianggap sebagai anak abangnya. Apa yang dilakukannya itu jahat dalam pandangan Tuhan, sehingga Tuhan mengambil nyawa Onan juga. Lalu Yehuda berkata kepada Tamar, menantunya, agar untuk sementara waktu ia tidak menikah lagi, melainkan pulang ke rumah orang tuanya, dan tetap menjanda sampai putranya yang terkecil, yaitu Sheila, cukup umur untuk menikah dengan dia. Tetapi sebenarnya, ia tidak sungguh-sungguh menghendaki Sheila menikah dengan Tamar, karena ia takut kalau-kalau Allah akan mengambil nyawa anak itu juga, seperti yang telah terjadi dengan kedua abangnya. Maka pulanglah Tamar ke rumah orang tuanya. Waktu berlalu dan istri Yehuda meninggal, sesudah habis masa berkabung, Yehuda dan sahabatnya, Hira, orang Adulam itu, pergi ke Timnah untuk mengawasi pengguntingan bulu domba-dombanya. Tamar mendengar bahwa mertuanya telah pergi ke Timnah untuk menggunting bulu domba. Sementara itu, Tamar menyadari bahwa ia tidak mungkin dinikahkan dengan Sheila, walaupun Sheila sudah dewasa. Maka Tamar melepaskan pakaian kejandaannya, dan memakai tudung supaya tidak dikenal, lalu duduk di pinggir jalan pada pintu masuk desa Enaim. Pada jalan ke Timnah. Ketika Yehuda lewat di situ, ia melihatnya dan mengira dia seorang pelacur, karena mukanya bertudung. Yehuda mendekatinya dan mengajaknya tidur dengan dia, tanpa mengetahui bahwa perempuan itu menantunya. Berapa akan kau bayar aku? Tanya Tamar. Aku akan mengirimkan seekor kambing muda kepadamu. Yehuda berjanji. Apa tanggungannya bahwa engkau pasti akan mengirimkan kambing itu kepadaku? Kata Tamar. Apakah yang kau minta sebagai barang tanggungan? Tanya Yehuda. Meterai tanda pengenalmu dengan talinya dan tongkatmu, jawabnya. Yehuda memberikan benda-benda itu kepadanya. Maka Tamar pun tidur dengan dia dan mengandung karenanya. Lalu Tamar mengenakan lagi pakaian jandanya seperti biasa. Yehuda minta kepada Hira, orang Adulam, sahabatnya, agar mengantarkan kambing muda kepada perempuan yang dikiranya pelacur itu dan mengambil kembali barang-barang tanggungan yang telah diberikannya. Tetapi Hira tidak dapat menemukan perempuan itu. Hira menanyai orang-orang di kota itu. Dimanakah tempat kediaman pelacur yang biasa duduk di pinggir jalan pada pintu masuk desa Enaim? Di sini tidak ada pelacur, jawab mereka. Hira kembali kepada Yehuda dan memberitahukan bahwa ia tidak dapat menjumpai perempuan itu dan bahwa menurut orang-orang di desa itu tidak ada pelacur di situ. Kalau begitu, biarkan dia memiliki benda-benda itu, kata Yehuda. Kita telah berusaha, tetapi tidak dapat menemukan dia. Sudahlah, biarkan saja. Supaya kita tidak menjadi buah tertawaan penduduk kota itu. Kira-kira tiga bulan kemudian, Yehuda mendengar bahwa Tamar, menantunya, mengandung. Diduga karena ia telah melacurkan diri. Bawa dia keluar dan bakarlah dia, kata Yehuda dengan marah. Ketika Tamar dibawa keluar oleh orang banyak untuk dibunuh, ia menyuruh orang pergi menemui mertuanya dan berkata kepadanya demikian. Ayah anakku, ialah pemilik meterai tanda pengenal dan tongkat ini. Periksalah milik siapa benda-benda ini. Yehuda mengakui bahwa benda-benda itu miliknya dan berkata, Perempuan itu lebih benar, akulah yang bersalah, karena aku telah mengingkari janjiku untuk menikahkan dia dengan Shelah, puteraku. Yehuda tidak pernah seketiduran lagi dengan Tamar. Ketika tiba saatnya, Tamar melahirkan anak kembar. Pada waktu akan lahir, salah seorang dari kedua bayi itu mengulurkan tangannya keluar. Bidan segera mengikatkan benang merah pada pergelangan tangan anak itu. Tetapi bayi itu menarik kembali tangannya, dan ternyata bayi yang seorang lagi keluar lebih dulu. Pandai benar engkau menerobos keluar, kata Bidan itu. Maka anak itu diberi nama Peres, artinya menerobos keluar. Tidak lama setelah itu, lahirlah bayi yang pergelangan tangannya telah diikat dengan tali merah. Anak itu diberi nama Zerah. Terima kasih telah menonton!